Intro Kerajaan Apa bahasa Arabnya Kerajaan? Nah, kalau kita ditanya Apa bahasa Arabnya Kerajaan? Maka biasanya kita akan menjawab dengan kata Mulukun Mim, Lam, dan Kaf Mulukun Mulukun memang artinya adalah Kerajaan Tetapi kita juga akan menemukan Kalau kita belajar bahasa Arab Selain kata Mulukun Kerajaan juga bisa diungkap dengan kata Malakutun Mulukun, Kerajaan Malakutun juga diterjemahkan dengan Kerajaan Pertanyaannya Apa perbedaan antara Mulukun dan Malakutun? Padahal kedua-duanya sama-sama bermakna Kerajaan Nah, tentang hal ini Perbedaan antara Mulukun dan Malakutun Meskipun keduanya sama-sama bermakna Kerajaan Kita akan bahas pada video yang akan kami tayangkan setelah ini Namun sebelumnya, perlu kami sampaikan Bahwa untuk mempelajari bahasa Arab ini Kami memiliki channel yang lain Selain Arabia TV, ada juga channel kami yang lain Channelnya baru, yakni Arab Mudah Channel Disitu kita juga menyampaikan materi-materi pembelajaran bahasa Arab Yang sebagian besarnya berbeda dengan bahasan yang ada di Arabia TV Oleh karena itu, silakan kunjungi channel kami yang lain tadi Arab Mudah Channel Silakan simak video-videonya Dan mari kita belajar bersama Silakan subscribe dan share kepada teman-teman atau keluarga yang lainnya Semoga bermanfaat Ketidaktauan itu menghalangi kebenaran dan menjauhkan kebaikan Memeruskan kesalahan dan mendekatkan keburukan Ketidaktauan itu akan memandang baik keburukan dan memandang buruk kebaikan Ketidaktauan itu akan memuliakan yang hina dan menghinakan yang mulia Ketidaktauan itu akan menenggelamkan yang selamat dan memandang selamat yang tenggelam Ketidaktauan itu akan menceritakan kebohongan dan membohongi cerita Ketidaktauan itu akan memfitnah kebenaran dan membenarkan fitnah Ketidaktauan itu akan mengantarkan seseorang pada keburukan Juga ketersesatan dan kejatuhan Ketidaktauan itu tidak diinginkan Juga dimusuhi Namun sebenarnya ketidaktauan adalah tabiat dasar manusia Sebab setiap orang lahir dalam ketidaktauan Ketidaktauan adalah fitrah dasar manusia sejak ia dilahirkan Dan tugas manusia sejak dilahirkan adalah mencari pengetahuan dan terus mencari pemahaman Tidak apa-apa tidak tahu Asal terus mau belajar dan memahami Tidak apa-apa tidak tahu Karena ketidaktauan memang asal-muasal kehidupan Dan kehidupan adalah kesempatan yang sangat bernilai Untuk mengurangi terlalu banyak ketidaktauan Dengan menyerap sedikit demi sedikit pengetahuan dan pemahaman Terima kasih telah menonton Silahkan lihat papan tulis Saya sudah tuliskan dua kata Yang berasal dari akar kata yang sama Namun ada perubahan bentuk yang berbeda Asal katanya adalah Ma, La, Ka, Mim, Lam, dan Ka Tetapi Lihat kedua kata ini sudah ada perbedaan Yang atas Mulukun Mulukun Yang bawah Malakutun Keduanya berasal dari akar kata yang sama Mulukun Dan Malakutun Dan kalau kita lihat Arti dari kata Mulukun dan Malakutun Kedua kata ini Diterjemahkannya Biasanya dengan kata Kerajaan Mulukun Kerajaan Malakutun juga Kerajaan Nah pertanyaannya Apakah kedua kata ini Sama-sama bermakna Kerajaan Secara persis Nah ketahui lah Kata Mulukun Memang artinya adalah Kerajaan Begitupun Malakutun Artinya adalah Kerajaan Namun Keduanya Berbeda jenisnya Kalau Mulukun Artinya adalah Kerajaan Kerajaan lahir Kerajaan Kerajaan di dunia materi Sedangkan Malakutun Adalah Kerajaan Di dunia batin Kerajaan Kerajaan Di luar dunia materi Kerajaan Di alam ruh Alam non materi Mulukun Adalah Kerajaan lahir Malakutun Adalah Kerajaan batin Di alpuran Kedua kata ini Kita sering temukan Sebagai contoh Untuk kata Mulukun Kita bisa baca ayat Tabarakan Ladi Biadihil muluku Wa wa'ala Kulli sya'il qadir Biadihil muluku Disitu ada kata Muluku Senakan yang bawah Contohnya adalah ayat Fa subhanal ladhi Biadihi Malakutukulli sya'il Wa ilaihi turja'un Disitu ada kata Malakut Mulukun Kerajaan lahir Malakutun Kerajaan batin Mau kuasaibah sarak Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasaibah sarak Gabung Sekolah Arab Digital Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!